Probesco merupakan sebuah perusahaan penyedia alat-alat berat cukup ternama dalam jajaran perusahaan alat berat di Indonesia. Selama ini perannya dalam sejumlah pekerjaan cukup diakui, khususnya pada spesialis di bidang agriculture atau perkebunan. Namun seiring dengan perkembangan kebutuhan konsumen, kini KES juga mencoba ke dalam ranah pasar yang lebih luas yaitu bidang konstruksi. Hal ini tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah saat ini yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan pasar itu, sejumlah produk dikeluarkan oleh KES untuk membantu mempermudah pekerjaan di lapangan dengan beragam fitur yang diperlihatkan langsung dalam roadshow Jumat Sore lalu di showroom Probesco Jalan Arteris Subadio KM15. Pihak Probesco sendiri cukup optimistis peningkatan penjualan bisa dicapai apalagi dengan dikeluarkannya produk-produk baru sesuai kebutuhan untuk penetrasi pasar seperti motor grader, compactor, backhoe loader, dan wheel loader. Selain juga pada produk-produk yang sudah menjadi pemain pasar seperti ekskavator. Dengan masuknya produk lain yang baru ini, kita punya kesempatan untuk merambah ke bidang industri yang lebih baru. Jadi kita tetap optimis lah tahun ini. Memang selama ini kita bidang yang kami kuasa itu di agriculture. Dan salah satunya di Kalmar ini adalah perkebunan yang paling besar di Indonesia. Jadi saya pikir untuk share sendiri di bisnis kami cukup baik. Kita melihat Indonesia itu pasar yang sangat potensial pastinya. Dan kalau kita melihat pasar Indonesia sendiri, Indonesia ini kan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Jadi artinya dengan pengelolaan sumber daya alam juga diperlukan alat-alat yang berkualitas. Nah kalau dulu kita lihat case, kita punya backhoe loader itu hanya bermain di sektor plantation. Sekarang kita punya produk lain yang lebih lengkap. Kita juga harus mencoba melihat ekspansi ke segmen-segmen yang ada di luar plantation. Jadi tadi disampaikan oleh Guiana, konstruksi, tambang, kemudian mining, dan juga infrastruktur. Probesco juga optimistis akan mampu menjadi salah satu pemain utama dalam pasar penjualan alat-alat berat di Kalimantan Barat. Apalagi jika melihat grafik penjualan yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini dirasakan pasca terlewatinya masa-masa sulit penjualan yang sempat terjadi pada tahun 2015 lalu. Tak hanya bidang agli karcher dan plantation. Bidang mining atau pertambangan juga menjadi pasar yang dilirik oleh case. Untuk segmen pasar, selain menyasar korporasi, kini penjualan dalam bentuk retail juga cukup marak terjadi sehingga cukup layak diperhitungkan. Kegiatan roadshow digelar selama sepekan penuh yang dimulai dari sintang, sanggau, dan pujaknya diadakan di Pontianak. Dalam hal ini digelar di wilayah Kuburaya.